Jalan-jalan kok, tulisnya Mario, berumat-umat nggak? Banyak yang bilang ada dalam sesuatu. Akhir-akhir ini Mario Dendi tersangka penganiayaan David Ozora, 17 tahun, kembali jadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran Dendi diduga dapat perlakuan khusus dari aparat penegak hukum kepolisian. Atas dugaan perlakuan khusus itu, warganet membuat saim bara hadiah uang tunai puluhan juta untuk siapapun yang dapat memberikan bukti bila Mario Dendi diperlakukan istimewa di Rutan Cipinang. Di mana Mario Dendi saat ini tengah melaksanakan penahanannya selama 14 hari ke depan. Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pun membantah isu Mario Dendi Satrio dan Shen Lukas mendapat perlakuan khusus di Rutan itu. Melalui informasi yang beredar, pelaku dugaan penganiayaan itu disebut mendekam di blok tindak pidana korupsi dan tidak lewat blok penampungan sebagaimana tahanan pada umumnya. Rika Aprianto, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan menuturkan Mario dan Shen ditahan di kamar masa pengenalan lingkungan bersama dengan 16 orang lainnya. Menurut Rika, Mario dan Shen diserahkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Rutan Cipinang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Mei 2023. Dirinya menuturkan serah terima tersebut terjadi setelah standar operasional prosedur yang berlaku seperti pemeriksaan berkas, kesehatan, dan tes antigen. Rika juga menepis isu bahwa Mario dapat bebas melakukan video call. Menurutnya, fasilitas komunikasi memang disediakan oleh pihak Rutan. Tetapi Mario belum dapat memakai fasilitas itu sebab masih harus melalui masa pengenalan lingkungan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!